Intro Dipersembahkan oleh Halo pemirsa yang menyaksikan Blumber TV Indonesia dan topik bahasan utama kami pada episode kali ini adalah tantangan dan pengawasan perbankan syariah di tanah air bersama saya Alia Karenina, inilah Money Watch selengkapnya Meski Bank Mandiri mencatat penurunan NPL dari 1,7% menjadi 1,6% secara grup NPL Mandiri naik menjadi 2,1% Kenaikan risiko gagal bayar ini disumbang oleh Bank Mandiri Syariah Untuk kuartal keempat, Bank Mandiri tidak terlalu optimistis NPL akan berkurang signifikan NPL diprediksi masih di atas 2% hingga akhir tahun Memang kita agak ngerem di Bank Syariah Mandiri karena memang Bank-Bank Syariah itu tadi ini tahunnya tahun yang sulit ya Kita harus lihat Bank-Bank Syariah gak hanya Bank Syariah Mandiri saja karena industri syariahnya sedang agak sulit tahun ini Bank-Bank Mandiri juga menghadapi tantangan kelangkaan likuiditas dan persaingan bunga untuk menarik dana nasabah Margin bunga bersih sebagai indikator utama profitabilitas menyusut dari 4,6% menjadi 3,82% Akibatnya selama semester pertama, Lababang turun sebesar 24% dari periode yang sama tahun lalu menjadi 214 miliar rupiah Bank Muamalat mengakui, meski sebagai Bank Umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah pembiayaan tetap mengutamakan keamanan dari risiko kredit Bank Muamalat sebagai Bank Syariah itu bisa punya service level yang at par dengan perbankan konvensional di dalam negeri karena tanpa itu, walaupun kita punya segmen market spiritual dan lain sebagainya tanpa kualitas layanan yang memadai kita tidak akan dilirik oleh nasabah atau publik Setelah aspek-aspek perbankan terpenuhi seperti sumber daya manusia, teknologi dan risiko pembiayaan maka prinsip syariah akan menjadi nilai lebih bagi perbankan syariah yang tidak dimiliki bank konvensional Tim Liputan, Bloomberg TV Indonesia Syariah di Indonesia memiliki potensi yang cukup menjanjikan meski saat ini menghadapi sejumlah tantangan dalam perkembangannya walau demikian, industri syariah Indonesia diakini akan semakin berkembang dan untuk membahas lagi lanjut, kami akan berbincang dengan tamu kami kali ini Edy Setiadi, Kepala Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Selamat datang Pak Edy di Bloomberg TV Indonesia Pak Menteri, bisa cerita sebentar, ini kira-kira kondisi industri perbankan syariah di Indonesia saat ini seperti bagaimana? Baik, jadi kalau dilihat dari jumlahnya perbankan syariah, bank umum syariah sekarang ini ada 12 ya, baru saja terbentuk satu dalam tahun ini kan, terakhir kemudian sementara unit usaha syariah kita ada 22 unit usaha syariah, artinya unit yang ada di bank konvensional kemudian kita juga memiliki 163 ya, bank pembiayaan rakyat syariah yang tersebar seluruh Indonesia nah memang kalau dilihat dari kantornya, itu masih tersebar tentunya di Sumatera, Jawa, Bali, dan sebagainya sementara di luar, di wilayah timur masih terbatas namun demikian, sekarang dengan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memungkinkan kantor bank konvensional juga untuk memasarkan produk-produk bank syariah sehingga seluruh Indonesia sebetulnya sudah terjangkau sekarang oleh layanan bank syariah nantinya itu unit usaha syariah di satu bank konvensional di induk usaha itu menurut aturan OJK, teman-teman undang-undang akan diusahakan supaya spin-off membentuk badan usaha sendiri begitu ya itu targetnya berapa lama sampai akhirnya mereka benar-benar berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada induk banknya tadi jadi ini Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 itu mengamanatkan, memang harus spin-off harus memisahkan diri dari induknya selambat-lambatnya tahun 2023 namun demikian kita dari Otoritas Jasa Keuangan tentunya memantau sejauh mana kesanggupan mereka untuk spin-off dalam arti kata, spin-off kan tidak mungkin kita harapkan dia jadi bank-bank kecil yang nantinya justru bukannya akan lebih mengembangkan tapi justru akan malah memberikan permasalahan, menambah permasalahan yang ada oleh karena itu kita lihat kesanggupan mereka untuk spin-off nah apakah disanalah pentingnya? adakah investor yang mau masuk? kembali kan perusahaan permodalan sampai sejauh mana induk usahanya itu mau menyuntikkan modal usahanya kepada unit usahanya kalau melihat, kalau misalnya oke potensinya cukup menjanjikan dan saat ini juga sudah ada beberapa dan kemudian minat juga untuk dikembangkan ke unit usah syariah dan akhirnya membuka badan usaha bank syariah itu sendiri apakah worth it untuk satu induk usaha atau perbankan untuk mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk mencoba membuat unit usahanya tadi menjadi benar-benar badan usaha sendiri? ya, sekarang ini kita perhatikan ya beberapa bank konvensional yang memiliki unit usah syariah sudah tampak persentasenya terhadap induknya sudah merambat naik bahkan ada yang sudah sampai di atas 10% dari induknya artinya apa? ada suatu potensi di dalamnya untuk mengembangkan nah tentunya disini direksi dari bank konvensional ini bersiap-siap kapan akan melepas unit usah syariah tersebut jadi itu ada kesana, arah kesana tapi memang ada beberapa juga yang masih terus aja, kecil aja katakanlah persentase dari bank umum konvensionalnya masih hanya sekitar 2% bahkan dari 1% bahkan masih 0,5% terus gitu nah yang seperti ini yang kita harapkan bagaimana ini ke depannya nih apakah mereka ini akan bersama-sama dengan bank umum konvensional yang lain digabungkan usahnya supaya jadi satu usah yang besar kira-kira seperti itu oke, kalau dari asetnya sendiri, dari aset pembangkan untuk syariah itu sempat mengalami peningkatan 33% per tahun tapi saat ini Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa agak sedikit perlambatan disana ya itu mungkin, kenapa alat belakangnya? ya, jadi sebagai industri yang baru tentunya pada saat awal-awal bertumbuhnya ya khususnya setelah undang-undang keluar 2008-2009 sampai 2012-an itu terjadi perkembangan bahkan pernah 50% pertumbuhan dari asetnya tersebut ya sekarang ini mengalami perlambatan khususnya pada semester kedua 2013 ya dimana juga perekonomian terkoreksi, kemudian 2014 terkoreksi nah kita tahu persis kan, bank syariah itu adalah bank yang sangat dekat dengan sektor real ada apa-apa dengan sektor real, otomatis akan berdampak kepada bank syariah itu sendiri ya, karena bank tersebut tentunya akan mensupport ya, kegiatan di sektor real itu sendiri nah, ini nampaknya terlihat disana, jadi itu juga salah satu masalah juga meskipun itu sebenarnya hal yang bagus bahwa bank syariah kita itu sangat dekat dengan sektor real di tengah air tapi kan juga sangat erat terdampaknya begitu kalau misalnya ada perlambatan ekonomi seperti itu jadi pada tahun kemarin jika dikatakan sebenarnya untuk di Arab Saudi dan juga Malaysia begitu banyak peran pemerintah disana dan mereka tidak begitu banyak terlalu dengan sektor real tapi mereka perbankan syariahnya justru jauh lebih maju memang dibandingkan Indonesia apakah memang lebih baiknya tidak terlalu terdampak pada sektor real atau bagaimana? jadi perbedaan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dengan di luar negeri memang ada yaitu kalau kita berdasarkan kepada jumlah kelembagaan kita lebih kepada perbankannya, kepada sektor keuangannya dalam arti kata ke asuransinya, kemudian ke pasar modal dan sebagainya kalau mereka itu utamanya adalah ke pasar modal dia menerbitkan surat berharga misalkan perusahaan-perusahaan itu masuknya ke pasar modal dan sebagainya sehingga dia memang besar pembiayaan untuk katakanlah untuk lapangan terbang dia isu disitu surat berharga atau sukup dan sebagainya otomatis itu secara skala itu akan jadi besar memang secara unit jadi dengan besar berarti unit kuasa semakin kecil tapi saya kira juga saya ingin menjelaskan ya mengapa kok kita sekarang ini terjadi perlambatan ini kita terhit oleh beberapa sektor yang pada saat awal itu sangat ekspansif jadi Bang Sariah itu begitu ekspansifnya dia masuk ke berbagai sektor nah ternyata kita lihat bahwa rupanya mereka belum siap dengan SDM-nya untuk masuk ke sektor tersebut jadi agak sedikit memaksakan di sana akan sedikit memaksakan waktu itu nah ini terlihat dengan sekarang gejala di keragaan performance dari pembiayaannya sudah ada yang sudah mulai meningkat itu ya apa NPF-nya dan sebagainya nah oleh karena itu ini merupakan tahap yang konsolidasi bagi industri perbankan syariah khususnya adalah bagi yang terkena tadi dampak yang tadi tapi tadi ekspansinya juga Bapak mengatakan bahwa sekarang itu perbankan syariah terpusat untuk mungkin Sumatera dan juga Jawa tapi oke untuk pengembangannya tapi kan mungkin inginnya meraih seluruh provinsi di Indonesia ada satu provinsi yang menolak keberadaan perbankan syariah kalau dari OJK sendiri melihatnya bagaimana? jadi ini sebetulnya persisnya kalau kita pahami ya dari kalangan perbankan sendiri tidak ada masalah sebetulnya di lapangan itu mereka tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat manapun juga kan namanya perbankan syariah kan bukan institusi keagamaan memberikan pembiayaan tapi ini institusi keuangan ini ya dengan pendekatan basis syariah tadi dan kepada siapa saja terbukti seperti katakan di provinsi tersebut ternyata banyak melayani juga masyarakat non-muslim yang kita layani sudah itu juga pegawainya di bank tersebut ya pada umumnya mayoritas non-muslim juga dan yang terjadi yang anehnya justru sumber dana masuk ke sana jadi kalau kita lihat FDRnya rasio antara pembiayaan dengan dana pihak ketiganya malah di sana ada yang di atas 200% dan sebagainya itu apa artinya? artinya dana masuk ke sana dari luar untuk kesejahteraan masyarakat di sana jadi permasalahannya di sini satu provinsi hingga menolak ada perbankan? saya kira itu boleh dikatakan tidak merupakan suatu mayoritas masyarakat mengatakan seperti itu sebetulnya ini kita juga masih sedang diskusi ya dengan para pemegang kepentingan di sana karena kita tahu persis tahun yang lalu bahkan kita menyelenggarakan seminar internasional di sana mengenai Islamic Finance yang dibuka oleh Gubernur Mangku Pastika di sana juga berlangsung dengan baik dan sebagainya saya kira ini pemahaman saya kira masalah pemahaman dan kita akan terus dan banyak saya kira masyarakat-masyarakat di sana pun yang bisa bercerita apa keuntungan yang diperolehnya nah itulah saya kira kuncinya kayak dikasih lah iya baik Pak Edi kita harus break sebentar ini kita akan lanjutkan dengan perbincangannya Pak Mirza, tetap bersama kami di Money Watch karena kami masih akan melanjutkan perbincangan kami mengenai perbankan syariah yang tidak dapat dibisahkan dengan kebijakan konsolidasi perbankan dari pemerintah masih bersama narasumber kami dari Otoritas Jasa Keuangan usai ciri berikut selamat menikmati dipersembahkan oleh banyak tawaran untuk masa depan perbankan pasar modal dan asuransi pembiayaan dan aktensiun pegadaian kenali dulu sebelum memutuskan kenali kebutuhan dan produknya kenali manfaat dan risikonya kenali lahat dan kewadibannya kenali supaya kita tahu sikapi uang dengan bijak cerdas mengelola masa depan sejatera sikapi uang dengan bijak dipersembahkan oleh terima kasih terima kasih anda masih bersama kami di Money Watch dan kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Bapak Edi Setiadi dari Otoritas Jasa Keuangan Pak Edi sebelum kita berbicara mengenai konsolidasi dari perbankan syariah saya ingin menanyakan juga bahwa sekarang NPF untuk perbankan syariah di Indonesia itu mencapai posisi tertinggi dalam 3 tahun itu menjadi yang diperhatikan oleh OJK? iya betul ini menjadi pengamatan kita dimana timbulnya dari sektor apa saja mereka muncul dan mengapa sampai muncul NPF yang begitu tinggi berdasarkan pangkawan OJK itu apa yang salah? gimana ini yang sebenarnya yang salah? pertama yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat era yukurya pada saat pertumbuhan meninggi rupanya tidak selektif dalam pembiayaannya dia tidak melihat kepada kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya insaninya kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan sektor yang dibiayanya dan sebagainya pada saat itu dan selain memang tentunya ada sektor-sektor tertentu yang pertumbuhannya menurun katakanlah di pertambangan walaupun dia bukan langsung ke pertambangannya tapi kepada pendukung pertambangan misalkan dia kepada takbotnya dan sebagainya nah ini juga terkena dampak juga terus juga di industri telekomunikasi misalkan perkembangan yang begitu maju di industri telekomunikasi belum terantisipasi oleh pebisnis di sana yang dibiayanya bank syariah jadi kita lihat ke sana tapi ini kita sudah petakan dan masing-masing bank sekarang sudah punya action plan kira-kira bagaimana menurunkannya sehingga saya optimis bahwa dalam akhir tahun ini akan di bawah 4% secara grossnya oke pak sekarang kita berlari ke konsolidasi perbankan sekarang ini perintah berupaya untuk bawa konsolidasi agar disitu juga lebih kuat dari sisi permodalan dan ekspansi bisnisnya juga lebih gampang lebih sering dibudahkan apakah hal yang sama itu juga disarankan untuk pembangunan syariah Indonesia? khususnya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN saya kira penting sekali ya memiliki suatu bank yang besar tidak hanya di bank konfesional tentu juga di bank syariah nah mekanisme seperti apa tentunya banyak kita dengar ya di radio, di media masa bahwa bank BUMN akan membuat semacam melebur semuanya menjadi bank yang besar gitu termasuk katakanlah di syariahnya nah itu kami tidak akan bicara masalah itu itu adalah masalah dari pemegang saham nanti menek BUMN akan seperti apa polisinya untuk menghadapi tantangan bila menek nanti ada industri lain masuk ke sini itu di sana dari sisi kita kita akan memberikan kemudahan regulasi saja bagaimana kalau untuk proses merger dan sebagainya apa yang harus katakanlah kapitalnya harus disediakan apakah kita harus sama dengan bank konfesional atau kita memiliki ketentuan sendiri misalkan untuk membuat bank baru dan sebagainya itu menurut diatur jadi kalau misalnya sekarang perbankan konsolidasi perbankan mungkin lebih kepada core bisnisnya itu bank itu bergerak di bidang bisnis apa mungkin mereka lebih pantas untuk disatukan apakah hal yang sama untuk syariah atau ada perbedaannya di sana tentunya kita melihat bahwa jangan sampai kalaupun nanti misalkan mekanisme konsolidasi ini terjadi kita harapkan syariah ini bisa melayani segala segmen jadi bank besar syariah ini bisa melayani segala segmen paling tidak tiga hal yang harus kita perhatikan yang pertama kita tahu persis bahwa sekarang ini program inklusi keuangan ini kan cukup banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas nah tentunya harus masuk ke sana bisa melayani kalangan-kalangan yang lapisan masyarakat yang belum berbank itu harus kemudian yang kedua sekarang dengan munculnya middle income class mereka kan senangnya dengan masalah-masalah yang IT based misalkan nah ini harus merespon harus bisa masuk ke sana untuk apa? untuk paling tidak bagaimana menggrep kapasitas propensity to saving dia tapi sepertinya saat ini belum begitu banyak ya untuk IT based dari produk IT based dari perbankan syariah masih ketinggalan jika di Amerika yang perbankan profesional secara-secara umum memang benar ya karena di bank konvensional tentunya kan mereka sudah memiliki aset yang cukup besar dan mereka kalau dikategorikan dengan buku mereka ada di buku 3, buku 4 kalau bank syariah ini kan baru permodalnya masih di bawah 5 triliun kan ya hanya buku 2 saja yang paling besar itu kan hanya 4 bank yang lainnya masih di bawah itu nah tentunya ini harus di respon nanti kalau itu jadi bank besar tentunya harus di respon yang kedua yang ketiga tentunya juga kita harus merespon tantangan pemerintah yang ingin membangun infrastructure misalkan proyek-proyek yang besar seperti apa apakah dengan dirinya sendiri dia akan membiayai atau dia misalkan mencari investor luar yang istilahnya joint finance jadi yang kuat porsinya juga ada dalam proyek tersebut plus bank syariah nah ini salah satu diantaranya adalah untuk mendorong bank syariah bisa lebih besar lagi tapi itu mungkin masih terbatas dengan antara induk usaha jika dia masih mendorong unit usaha syariah dengan pembiayaan mungkin akan dari unit induk usahanya saja kan tidak mungkin dari investor lain tadi masih bisa? masih bisa masih bisa jadi artinya gini kan sekarang ini kan ada istilahnya joint financing kalau istilah di bank syariah itu musyarakah ya seperti musyarakah artinya joint financing gitu nah ini bisa saja porsi tertentu dibiayai oleh bank porsi sebagiannya lagi dibiayai oleh investor langsung misalkan ya katakanlah misalkan ada investor A dari luar negeri ingin membiayai proyek infrastruktur misalkan tapi kan dia tidak bisa membiayai langsung kepada itu kan dia harus memiliki bank nah kalau investor tersebut misalkan dia memiliki keinginan untuk yang berbasis syariah mau tidak mau kan dia akan mencari bank syariah nah ini yang kita harapkan baik Pak Edi kita harus jeda kembali Pak Bersa kami masih akan melanjutkan perbincangan kami dengan arah sumber Kementerian Universitas Jatuh Keuangan saat kami kembali dengan bahasan mengenai kebijakan dan strategi pengembangan bank syariah di tanah air tetaplah bersama kami di Money Watch Dipersembahkan oleh Banyak tawaran untuk masa depan Perbankan pasar modal dan asuransi Pembiayaan dana pensiun pegadaian Kenali dulu sebelum memutuskan Kenali kebutuhan dan produknya Kenali manfaat dan risikonya Kenali lahat dan kewajibannya Kenali supaya kita tahu Sikapi uang dengan bijak Cerdas mengelola Masa depan sejatera Sikapi uang dengan bijak Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Money Watch Dan kami akan melanjutkan pembincangan kami dengan Bapak Edi Setiadi dari Otoritas Jasa Keuangan Pak Edi untuk membicara mengenai Tadi kita sempat menyinggung sedikit Sebenarnya mengenai tantangan dari pengembangan perbankan syariah Kalau dari OJK sendiri Kebijakan strategi apa mungkin untuk kelebih Mungkin perbankan syariah lebih ekspansif Di masa yang akan datang? Jadi kita tentunya sudah mendeteksi permasalahannya ada di mana ya Pertama tadi masalah permodalan Yang kedua juga masalah pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang ada di industri perbankan syariah Dan yang ketiga kita lihat juga adalah masalah interkoneksi Antara lembaga keuangan syariahnya itu sendiri Sehingga OJK akan masuk ke sana dalam polisinya Untuk kalangan masyarakat tentunya kita akan menggalakkan edukasi Literasi keuangan dan sebagainya Apakah sendiri? Tentunya enggak Nanti dengan industri seperti apa bentuknya Apakah itu kerjasama dengan asosiasi Berada di perguruan tinggi dan sebagainya Itu adalah edukasi Yang kedua kaitannya dengan tadi merespon mengenai permodalan Kita akan melihat di sana Andekat ada investor yang bisa membawa dana yang cukup besar di bank syariah Tapi itu adalah untuk menurunkan tadi porsi pendanaan dengan biaya yang murah Kita akan perhatikan itu Misalkan itu juga Kalau dari segi undang-undang Pak Apakah sekarang ini banyak yang mengeluhkan tidak sinkronnya undang-undang mengenai perbankan? Perlaku industri perbankan saja mengatakan bahwa mereka sedikit bingung Apalagi dengan adanya Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan Pada saat awal-awal Tapi sekarang ini juga untuk pelaku industri perbankan syariah Bagaimana caranya supaya ketidaksinkronan antara undang-undang itu bisa diselesaikan? Saya mungkin tidak akan banyak bicara tentang masalah undang-undang Tapi praktik di lapangan saat ini kita selalu koordinasi Kalau ada hal-hal yang ditanyakan oleh industri terkait dengan aturan-aturan dan sebagainya Kita diskusi Bahkan kita membuat ada semacam tim ya dengan industri, dengan asosiasi Mana yang kita bisa berikan katalah dalam regulasi Contohnya kita mengregulasi kualitas aktifa misalkan sekarang Kita tahu persis masalahnya ada di Tentang Mudarabah misalkan bagi hasil Kita berikan suatu kemudahan di sana Tanpa harus meninggalkan masalah prudensialnya Itu masalah syariah tidak terkena juga Dan selain itu tentunya kita di sana juga akan Masuk kepada fasilitas yang lain Fasilitas yang lain bagaimana interkoneksi antara bank syariah Dengan asurasi syariah Produk-produk yang dipasarkan bersama Itu sinergi antara lembaga dan juga perlembaga Iya yang syariah itu sendiri Tapi saat ini hanya 40% dari masyarakat Indonesia mengenal mengenai perbankan Itu pun mungkin perbankan konvensional Mereka lebih kurang dari 50% Bagaimana untuk mengenalkan perbankan syariah yang tentunya mungkin lebih segmented lagi Dibandingkan yang perbankan konvensional Meskipun permasalahan sebenarnya sama Dari infrastruktur dan juga permodalan Betul, betul, jadi kembali lagi sebetulnya itu untuk menjelaskan edukasi Yang edukasi yang harus memang istilahnya gegap gempita lah Artinya harus secara masif lah Kita harus lakukan secara masif Dan untuk itu kami secara rutin menyelenggarakan semacam seminar internasional Yang dilaksanakan setiap tahun Dan yang terakhir nanti akan diselenggarakan sekitar 3-5 November Dimana kita juga mengundang pembicara-pembicara asing Untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka di luar negeri seperti apa Dan dalam seminar itu pun juga ada business matching nanti Investor dari luar, katakanlah dari IDB, dari IFC dan sebagainya Yang kita undang ke sini Bicara misalkan dengan perbankan sini Proyek-proyek mana yang akan dibeli oleh mereka Salurkanlah melalui bank syariah dan sebagainya Ini salah satu juga diantaranya Dan kita mengundang juga dari perguruan-perguruan tinggi juga Untuk supaya mereka sosialisasi lebih masif lah Dengan kita tahu persis sekarang Di perguruan tinggi banyak pahaminat sebetulnya Masuk pada perguruan tinggi Dengan prodi syariah yang Program studi syariah yang segitu besar Saya kira ini sebagai channel lah Untuk kita melaksanakan sosialisasi ke masyarakat Dan dengan kementerian-kementerian tentunya Jangan ditinggalkan juga ya Seperti dengan Menparekraf dan sebagainya sekarang ini Kemudian juga dengan Kemenek BMN Dengan Kementerian Keuangan Terkait dengan masalah perpajakan Kemudian juga dengan Menteri UMKM dan sebagainya Saya kira ini harus ada kerjasama Termasuk dengan Kementerian Agama misalkan Bagaimana dana-dana haji dan sebagainya Dana-dana wakaf Dana zakat dan sebagainya Yang dari kelembagaan Islam sendiri Yang harusnya bisa masuk ke sana Sehingga menurunkan cost of fund Daripada perbankan syariah Yang sempat akan dialihkan Sebenarnya menyinggung sedikit dengan dana haji Akan dialihkan menuju perbankan syariah Tapi kan itu juga Dan sudah Dan sudah itu sampai sejauh ini Bagaimana perkembangannya? Beberapa bank sudah seluruhnya Sebenarnya dialihkan Dari konvensional ke dana Ke bank syariahnya Itu juga sudah cukup besar Juga menurunkan Portofolia yang mahal Di bank syariah Baik Bapak Edi terima kasih Atas kehadiran di studio Bloomberg TV Indonesia Dan pemirsa Usah sudah kebersamaan kita Dalam program Money Watch kali ini Sampai jumpa lagi pada episode Money Watch selanjutnya Saya Alia Karenina Undur diri Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi